Intro Shalom saudara, kembali kita saat ini untuk menikmati firman Tuhan yang saya akan ambil dari Amsal pasal yang ke 10 Ayatnya yang ke 22 Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah, tidak akan menambahinya Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak cara orang untuk mencari kekayaan Ada yang bekerja keras dengan luar biasa Ada yang sampai waktunya itu tidak termanage demikian rupa Bahkan ada yang pakai kuasa gelap, artinya juga dia muja dan lain sebagainya Pergi ke tempat-tempat tertentu supaya rezekinya banyak Banyak hal saudara Tapi apa yang terjadi mungkin bagi mereka yang pergi kepada kuasa gelap Ya mereka memperoleh kekayaan Tapi sesaat pada klimaks kenikmatan daripada apa yang dia peroleh Disitulah iblis akan meminta tumbang Sehingga apa yang dia cari dia tidak dapat nikmati Tahu-tahu anaknya meninggal, tahu-tahu ada yang tertabrak, tahu-tahu sakit, tahu-tahu kerampok Dan terus menerus ada masalah Dan berkat bagaimana yang berkat yang membuat orang itu nyaman Kalau firman Tuhan ini mengatakan berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya Kalau ditinjau dari sudut kata berkat Bahasa Ibrani salah satunya adalah barak itu adalah ucapan memuji menyapa atau yang menyelamatkan Istilah lain dalam bahasa Ibrani Esher Yaitu kebahagiaan Dalam bahasa Yunani salah satunya makarios, kebahagiaan juga Dan dalam bahasa Yunani juga salah satunya eulogio Yunani yaitu ucapan baik atau berkat yang baik dari Allah Kira-kira itu Kalau saya simpulkan Berkat adalah pernyataan kehendak Allah yang baik dan kebahagiaan bagi umatnya Berkat Lalu pengertian yang kedua Berkat adalah keinginan Allah menyatakan perkenanannya kepada umatnya Atau pernyataan akan kebaikannya terhadap umatnya Artinya apa? Berkat itu kehendak Allah Itu sebabnya kalau hidup kita mau kaya Saudara Harus datang kepada sumber berkat Siapa sumber berkat kita? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Ketika kita datang kepada dia Dia akan memberikan kita dengan segala kelimpahannya Apa sih yang dimaksud kaya Saudara? Orang yang dimaksud kaya itu hidupnya sejahtera Badannya cukup sehat Jiwanya senang Rohaninya kuat Saudara Itu orang kaya Mungkin ada orang kaya yang secara materi dia kaya Tapi hari-harinya bergumul dengan penyakit Hari-harinya bergumul dengan anak yang selalu bikin masalah Hari-harinya bergumul dengan istri yang bermasalah Bahkan rohaninya tidak pernah mendapat makanan Itu tidak sehat, itu tidak sejahtera Banyak orang kaya tapi miskin Bukannya tidak boleh kaya materi Boleh dan sangat boleh Itu sebabnya Matius 6 E 33 mengatakan Carilah dahulu kerajaan Allah Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu Apa? Kekayaan itu hanya salah satu daripada semuanya itu Yang inti adalah Tuhan Hadirkan Yesus Kristus Hadirkan kerajaan Allah Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan kita boleh kaya Tapi untuk mencari kekayaannya Yaitu datang kepada sumber berkat itu Supaya segala kekayaan itu boleh mendatangkan berkat Apa? Mendatangkan kebahagiaan Karena yang menjadi kendak Allah itu adalah Matius 6 mengatakan Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Yang menjadi kendak Allah itu semua kita bahagia Bahagia tidak kurang makan Tidak kurang sehat Tidak kurang bahagia Tidak kurang ibadah Itu orang kaya Saudara yang kasih dalam Tuhan Dan sangat boleh dan memang Tidak ada larangan Kalau mau kaya secara materi Itu sangat luar biasa Kalau ditanya saya juga mau kaya seperti itu? Mau Tapi dengan cara yang sesuai dengan kebenaran Dengan apa? Datang kepada sumber berkat Yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Menghadirkan Yesus Dan hidup dalam tuntunan firmannya Maka apa yang saudara inginkan? Kekayaan-kekayaan itu Pasti akan terjadi Karena susah payah tidak akan menambahinya Itulah saudara yang menjadi kendak Tuhan Jadi kalau kaya itu pikirkan Bukan kendak kita Kalau kendak kita Sulit Saudara Tidak akan pernah menjadi kaya Tapi kalau kita pahami kekayaan itu adalah kendak Tuhan Pasti terjadi Karena memang kendak Tuhan demikian Itu sebabnya kita berbahagia Sumber berkat Yaitu Tuhan Yesus Kristus Ada dalam diri kita Sumber berkat itu hadir Akan menyatakan kendaknya dalam hidup kita Saudara yang kasih dalam Tuhan Jika saudara membutuhkan dukungan doa Dan layanan konseling atas pergumulan yang sedang dihadapi Dapat mengirimkan pokok doa ke nomor yang tertera di bawah ini Tim doa dan tim konseling GKRI Diaspora City Center Dengan senang hati Akan melayani Anda Mari kita berdoa Bapak terima kasih Engkau sebagai sumber berkat kami selalu hadir Dan ada dalam kehidupan kami Sehingga kami pasti diperkaya dengan segala hal Kami akan terus bekerja dan bekerja Kami terus berusaha dan berusaha Tapi kesemuanya itu biarlah ada di dalam pemeliharaan Allah Supaya apa yang kami lakukan Semua berhasil Sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Bapak di surga Berkati umatmu yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini Sehingga ketika berkat Tuhan itu turun Mereka semua akan diperkaya dalam segala hal Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton!